selamat malam diary lama tidak berjumpa kapan ya terakhir kali menulis di lembaranmu ini bahkan aku sudah lupa terima kasih diary telah berbaik hati menerima keluh kesah manusia yang pernah hampir tersesat namun sebelum kamu menolongku diary ada seseorang yang lebih dahulu mengulurkan tangan agar aku terbebas dari jerat yang menyakitkan tentang kejadian waktu itu aku berniat nostalgia maka tulisan kali ini akan sangat panjang sebab akan ada cerita tentang aku yang hilang arah dan seorang wanita yang berbaik hati menyambutku dengan ramah namaku Lenny siswi SMA yang dikenal nakal memang benar dan aku juga tidak berusaha menyangkal atau mempungkam mulut yang mengatakan semua itu namun dunia perlu tahu bahwa itu semua bentuk kekecewaan pada takdir yang tak pernah berpihak padaku patah hati terbesar saat orang tua bercerai tidak berpikir bahwa jika perpisahan menjadi kekesalahan bagi anak gadisnya dan aku memilih menjadi jahat dengan melampiaskan amarahku kepada orang-orang di sekitarku hingga pada saat aku hampir menyerah dan sangat terpuruk seorang wanita datang wanita itu berkata kamu gadis yang malah mari ku tahu dan hapus diri dia guru konseling di sekolahku bersedia menyekat angisku dan memelukku dia wanita itu mengajarkan banyak hal termasuk berdamai dengan masalah dalam hidupku dia guruku tapi tidak melulu soal pembelajaran di kelas dia juga mengajari aku menerima semua rasa sakit ini dia pahlawanku pahlawan tanpa tanda jasa terima kasih puh telah meyakinkan aku di saat aku ragu melangkah dan mendengarkanku di saat semesta menutup telinga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih